ini kita mau kemana nih an pokoknya kita cepat yang tenang mau tajuan kegunungan udah kita undi aja deh ini ke laut ya ini ke gunung ke gunung ayo sayang kamu cakep-cakep amat sih jadi naksir deh cakep-cakep kau budek ya tidak diogah kemudian banyak linci-linci manis ayo elok belakang tuh kisah ini kisah remaja cerita penuh dinamika suka maupun buka benci ataupun cinta lindu lindu berpacu lindu berpacu dengan ilmu kisah-kisah kisah 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 saya tidak butuh pertolonganmu Rindu berpacu dengan ilmu Resta ketika matematika Keliptis kau temaram Dan guru berwajah muram Bersatu remaja Guruku bersandiwara Dalam kisah-kisahnya Guruku Guruku cantik sekali Wajah gaya penuh konversasi Tersunian Menggungkan jiwa yang suci Daerah dan harapan Kumbu seketika Jejaka Datamu Guruku terpulai cinta Dalam kisah Remaja Ya turunkan semua barang-barang Ya Ella bikin tenda sebelah kiri ya Sari Sebelah kanan Ayo Wendy cepat sedikit dong Kita bikin tenda yang rapi sekali Ayo cepat kerjanya Aduh Udah kencing aja disitu Ntar gue tinggalin lu Hah Ada apa lagi sih Mau kencing aja Repotnya kayak orang mau jual gunung Ada apa Ada orang mandi Jangan Tin Emangnya kenapa Cowok Hah Cakep gak Gak tau Tin jangan Gue mau lihat Tin Terancang Hah Ayo Tin Nah Ayo Tin Hmm Ada cewek Ada cewek Sorry ya Hehehe Hehehe Eh Gue baru ketuban asik kan Hehehe Tipis kan Eh Dari tipis tapi kan begini Hehehe Sari Tati Cepat bawa ini ke tenda Bu Dina Ayo cepat Eh Eh Tadi gue ketemu cowok-cowok Cakep sekali Yang tadi di jalan Mana gue tau Nah bro aja Ben Bantuin dong Pasang kaki meja Ayo cepetan Sama cowok aja takut Emangnya jelek Tarah Ayo angkat mejanya Ayo beresin meja Ya benar Yuk iya berat nih bentaran Bejanya lama sekali Nah cepat Aduh bentar dong Berat kan Talinya lempar sini Iya tunggu Pokoknya gue gak mau tau gimana caranya Lo musti cari info tentang mereka Ah Cewek sehingga beda sama beskotahan Gak usah di berubar Sebab limonit sekali akan lewat yang lainnya Iya Kalau besi kosong Kalau penuh semua Apa lu mau naik trek Alah Lu mana tau sifat cewek Nih gue bilangin Cewek Gak beda sama bayangan Kalau kita kejar Dia akan lari Tapi coba kalau kita lari Pasti dia akan mengejar Mon Kenapa sih kita mandi di tempat yang jauh Iya Soalnya di danau ini Banyak arus dingin Dan banyak pusarannya Tapi kalau lo mau buktiin sih Boleh aja Ros Di Jakarta aja lo jarang mandi Apalagi di sini Eh Gue dengar-dengar sih Danau ini ada penunggunya Iya Mon Ya jelas dong Ya ikan Ya kodok Maya Kamu tidak kedinginan? Si Maya sih emang suka linglung Mungkin Dia sangka Lagi ada di kolam berenang Pakai baju tebal segini aja Hampir-hampir gue gak paham Usil banget sih Iya Dia mana senang liat pak muridnya Maya sih Ada yang 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 Enak sih Tentunya kalian tidak lupa Bahwa kehadiran kita ke daerah ini Bukan sekedar untuk menghabiskan masa liburan Natal saja Sebab Pokok acara kita Adalah untuk mengenal lebih dekat kehidupan dunia tumbuh-tumbuhan Jadi ibu harap Perhatian kalian betul-betul tertuju pada acara yang paling pokok Kalaupun dalam jadwal acara tertera waktu istirahat Itu bukan berarti kalian boleh melakukan apa saja yang kalian kehendaki Sebab apapun yang terjadi Selama kalian ada di daerah ini Itu merupakan tanggung jawab ibu Mengerti? Ya ibu Ya ibu Ibu rasa Malam ini cukup sekian dulu Bu Kami boleh nyanyi-nyanyi kan bu Mendengarkan kaset juga boleh kan bu Ya boleh Tapi awas Tidak lebih dari jam 9 Ya Tidak mau ngapain lagi deh Bisa Bapak 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 Tidak mau ngapain nih Gue juga pingin denger suara si Tine Oke Coba Gita nih kamonin dulu Suara lo masih yang dulu kan? Gini-gini Gue dulu bekas pacarnya John Travolta nih Oh Dangdut ya Tine Hah? Apa itu dangdut non seksi? I punya kuping jadi mendadak gatel ngedengernya Dulu terjadi di Batavia Dulu terjadi di Batavia Jangan Tidak Tidak Itu lagi nyanyi apalagi kentut Tidak mau dilusin Gue bisa bunuh diri Tine Bisa bunuh diri Tine Ayo 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 Sebenernya gue cuma mau tes Lulul ini Tau semi apa enggak sih Wuuu Dulu terjadi di Batavia Jamannya tentara Wilhelmina Seorang darah cantik dan muda Jumpa lelaki tampang juga muda Tentuman morti meriam Belanda Bagai nyanyian merdu dari sorga Karena darah dan pria muda Sedang terlena di segara cinta Ini darah yang muda ketua Lelaki muda telah tiada Kisah kasih nenekku yang usah Joget terus Mumpung masih muda Caman lagi Kalau gak sekarang Sekarang Ada apa tuh tolong ini Kenapa lagi ini Takut aja kerjakan Nyebut dong Lihat apa Lihat apa sih Setan Mana setan Ada apa Ada apa Katanya sih Lihat setan bu Ah Itu hayalanmu saja Paling-paling juga daun yang ketiup angin Bukan kok bu Saya lihat sendiri Setannya Serem sekali Setannya hitam apa putih Heh Kamu ini Hitam Hitam sekali Matanya besar Dan giginya panjang panjang Bagus juga tuh setan Buat pajangan rumah gue Kalau begitu Kalian masuk tenda masing-masing Mona Ya bu Ajak Sarah masuk Jangan lupa ini bereskan Ayo bereskan semuanya 6,4,3 Jangan Setannya laki atau perempuan Ada ini Apa ini Ini kayak tunggu laksatana aja Yang paling penakut Biar buat gue deh Kalau gue siang seksi aja dah Gue Panik sedikit Mesti dapetin lima orang sekaligus Hah Habis gue kebagiannya mana dong han Ah Orang Perancis bilang Perempuan tidak beda dengan anggur Satu dua teguk Memang mengasihkan Karena bisa menghilangkan haus Coba kita kebanyakan Bisa mabok dibuatnya Kalau kata orang Afrika gimana Alah Itu kan cuma teori aja Buktinya gue pernah punya pacar 6 orang sekaligus Kok gak apa-apa Tapi Lakuin juga tuh bu guru Biar judas juga Pinter bener ngumpulin ceksi-ceksi cakep Gue percaya Tapi suara itu bukan suara setan Namanya aja di hutan Ya pasti banyak dong suara-suara yang aneh Mami Sarah Setan gentayangan Gak mesti lu takutin Mereka gak bisa berbuat apa-apa sama kita Yang mesti kita takutin Yalah napsu yang ada dalam diri kita Masing-masing Sebab Kalau kita tidak bisa mengendalikannya Kita bisa dibikin celaka Kata siapa? Nih Kata dia Barbara Kathleen Emangnya kenapa? Percuma Biar gue terangin juga Lu gak bakalan bisa ngerti Sebab gue tau Ngapus ini sendiri aja Lu belum bisa Yang penting Besok Lu minta pendapat sama Budina Gimana baiknya Supaya lu gak ngeganggu tidur gue Bangun bangun Jepat bangun Hari telah siang Bangun bangun Ayo cepat bangun Hari telah siang Bangun 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 Bagaimana cara 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 Terima kasih telah menonton 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 saja dengan anak-anak kelas tiga untuk melihat bagaimana cara mereka melakukan penelitian ayo baikmu iya bu bawang 20 siung 30 siung juga boleh merica secukupnya merica berita mana sih yang mana aja deh secukupnya segimana terserah lu pokoknya yang banyak iya deh garam secukupnya boleh bantukan hai mau masak apa nih saya juga masak loh bener nih bener mari kita buktiin ayo ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sedangkan yang Anda maksud namanya Melisa Ovisinalis Memang bentuknya hampir sama Tapi kalau Anda lebih teliti Anda akan menemukan perbedaan pada batangnya Anda tidak perlu kecewa karena kekeliruan ini Karena saya pernah mengalami hal yang sama Kalau Anda masih kurang yakin Saya bisa membuktikannya Gubuk saya tidak jauh dari tempat ini Terima kasih Pada mati kali ini Eh, susulin lagi Berik, berik, berik Kolob lima Apa seroks? Pada kemana lo ha? Alah, udah deh Berk, berik, berok, berik, berok Perjuma lo panggil Heranya gue gak bisa lihat lagi Apa dia pada ngumpet? Lebih baik lo susulin Tolong ambilin botol kecap Oh, lupa di sini Tempat cari yang ini cepetan, mbak, sini Sudah bantuin, eh Halo, Medi Nih, taruh di meja Budi Nas, dua pulang Lebih baik kalian pergi semuanya Cepat Lari Eh, yang tidur di Tendak itu namanya siapa sih? Mona, Mona Lisa dulu kemana putri? Hah? Eh, bekas Mona, tegang Siapa laki-laki yang tadi kemari? Siapa? Mereka adalah pendagi gunung yang kehabisan air minum, bu Kalian harus tetap waspada Pada orang yang kalian belum kenal Iya, bu Sayur apa ini? Sayur sabu Kau habiskan berapa botol saus tomat, Maya? Eh, pendaki gunung Yang rambutnya keriting, nanyain gue nggak? Iya, dia bilang lu kayak jalanku Sialan lu Sarah Si Mona mana? Belakangan sama si Sari Ada yang nanyain lu Siapa? Ah, pokoknya cowok cakep deh Ah, pada saat ini bercuma semua minta tolong begitu aja lupa dengaran becetus kalau udah gue bilang namanya Mona cuma gua lupa terusannya habis panjang sih jadi cuma mau tahu namanya aja dong pejam-jam kan kata siriki kalau nggak deketin cewek mesti pakai teknik IQ satu tingkat atas kebok mana teori langsung udang itu denger duluan apa sih yang susah di dunia ini yang penting tenang sini gue kasih tahu Mona selamat pagi Mona-Mona bermalam-malam aku tidak bisa tidur dan Oh ini rupanya yang bernama Hanjaya sungguh tidak terpuji perbuatan seorang pelajar seperti kamu ini seharusnya sebagai seorang laki-laki kamu mengerti bagaimana caranya kalau mau bertemu dengan perempuan baik-baik apa kamu kira semua perempuan bisa dipermainkan seenaknya kalian laki-laki sama saja apa kamu sangka perempuan adalah benda mati yang tidak punya otak tidak punya perasaan sehingga kalian bisa berbuat apa saja begitu kamu jangan menganggap rendah kaungku karena kami pun punya harga diri justru kalian yang harus kami anggap rendah karena otak kalian cuma berisi nafsu otak kalian kotor semua mengetahkan enggak biar gimana juga gua tetap nggak ngerti jalan pikiran lu itu sirusanmu Oh jadi lo memenang sendiri ya gendut lu gue cuma pengen tahu apa sih untungnya lu selalu ngejilat Budina aku aku bukan ngejilat habis apa dong namanya kalau bukan ngejilat aku cuma apa kayak namanya yang pasti lu suka bikin teman celaka kalau cuma pengen ngambil hati Budina kan masih banyak cara yang lain eh lastrik jadi lo doyan hati ya bilang aja sama gue ntar gue beliin mau berpagi lo sih lo itu urusan gue dasar benda musim komodo lo didi tina emang dia komodo gue sendiri aja nggak tahu yang mana yang namanya Hanjaya tapi enggak papa deh kalau emang nantinya gue yang mesti kena marah cuma susahnya Budina sukanya maratain yang lainnya sih gue kan jadi nggak enak sama temen-temen ala nggak usah takut anak-anak kalian harus ingat bahwa laki-laki adalah sebangsa hamawareng yang harus diberantas kamu semua tidak boleh lengah terhadap kaum laki-laki karena mereka mempunyai seribu satu macam cara untuk menjebak kita jadi anak-anak kalian harus mempunyai senjata yang paling ampuh yaitu iman iman yang tebal merupakan benteng yang paling kuat untuk menjaga diri kita masing-masing mengerti halo pendekar gunungkawi pendekarnya diserang ambien jangan lupa Hai bersihkan semua tenda-tenda ya Bu kawan-kawan sekarang kita berangkat ke tempat penelitian kecuali Ronda dan Wendy yang mendapat tugas masak siang ini dan Tina yang harus membersihkan semua tenda-tenda tunggu tanggal mainnya menik juga menang belakangan selamat kerja paksa menik kita mesti cari akal yang lain apa perlu pacari nih Budina beri gagal akamat kalau dilihat dari bentuk bibirnya Budina termasuk perempuan yang gede nafsunya aku apa nafsu marah udah gue bilang perempuan pinter pura-pura mungkin aja buat nutupi kenyataan makanya dia jadi doyan marah-marah yang pasti ngisi kita gagal eh 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 kemana tu sian eh han mau kemana lu mau neraka Astaga lu jemputus asa begitu masa gue pulangnya membawa nama lo ah udah ah ini namanya bahaya Bagaimana kalau dia sampai bunuh diri ah nggak mungkin biarin aja orang yang sedang mengalami kecewaan senang menyendiri ternyata perempuan adalah racun huh ah ini semua gara-gara kesalahanku mon coba aku nggak penakut ya pasti nggak bakal kejadian serupa ini belum tentu juga kalau memang mau kejadian sih bisa aja biarpun Budina sama gua nggak tukar tempat tidur tapi aku tetap benci sama perasaanku sendiri Hai apa sih obatnya penakut ya keberanian dong lu terlalu membayangkan yang bukan-bukan sih makanya jadi penakut mungkin aja yang melihat malam itu juga salah seorang dari mereka tapi saya tanya aku lihat badannya tinggi sekali kalau silas ditanya bilang gue cari pohon beringin nih pegangin pohon beringin melihuk besar bagai di belah hari amin senjata dan dan mega kelabu kini berlalu mentari senyum ceria rembulan menapur jaya oh perang oh perang selamat siang saya cuma akan menempati janji saya supaya anda tidak penasaran tapi saya tidak menemukan anda di tempat yang kemarin kalau hari ini anda tidak berminat melihat contoh daun ini bukan mustahil besok lusa pikiran anda berubah atau siapa tahu anda tertarik juga pada jenis tanaman yang lain saya punya beberapa koleksi tumbuh tumbuhan gumbu saya di hutan kayu putih tak jauh dari tempat ini anda tidak perlu curiga kepada saya saya tidak punya maksud apa-apa hanya karena kebetulan barangkali kita menaruh perhatian yang sama terhadap dunia tumbuh tumbuhan selamat siang selamat siang kalau cerita yang berurutan nungan masa caka cakan gitu dia bagaikan peri yang tiba-tiba muncul di depan gue matanya yang bagaikan bintang kejora menatap gue mesra sekali senyumnya membuat hati gue sejuk waktu gue deketin gue lihat dia tersipu-sipu eh tapi juga mampus dia kelihatan tambah cakep bener terusan terus dong kan terus gue rabah tangannya dia sama sekali gak nolak malahan dia menyandarkan tubuhnya ke dada gue asik gue peluk badannya kemudian kami duduk saling merapatkan tubuh badannya anget betul aduh mulut kami membisu seribu bahasa tapi mata kami saling berbicara terus gue lihat matanya terpejam dan mulutnya terengang wangi sekali sewangi mulut bayi eh Tom eh kalau lu pernah lihat bidadari tidur begitu itulah simona tadi oh sayang gue belum terang lihat bidadari di matanya gue lihat beribu cinta di bibirnya gue lihat berjuta kemanisan itu cinta dipungutin dari mana kok banyak amat sih mudah-mudahan lu tetep sehat Han berhubung si Han udah berhasil berburu kelinci sekarang giliran gue berburu macan gue juga ah eh tunggu eh cepat Han panci gue Han eh burung takut lihat tampang lu eh 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 rupanya adik-adik ini senang juga berburu ya berburu memang pekerjaan yang paling menghasilkan saya juga senang berburu tapi jangan dijaga alam sebab hutan ini harus dijaga kelestariannya kalian pasti belum pernah ke Kalimantan di sana ada hutan yang diperbolehkan untuk berburu binatang burunya banyak dan sangat menyenangkan ya kita mesti sama-sama mencintai hutan milik kita ini lebih baik kalian mencari kesibukan lain oke Baik om terima kasih om uh nggak mungkin deh budi das pendapat sama kita-kita dia kan hidup di abad lalu sedang kita di abad kini lu salah menilai tin ah memang bener kok mon buktinya gue pakai celana pendek dilarang pakai blus kelihatan dada nggak boleh itu kan guno soal pakaian sih cuma soal mode dan selera yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan emansipasi tapi itu kan termasuk kemajuan zaman jadi sama aja sama emansipasi idih si Maya ngaur ih bukan ngaur lagi Sarah Jalam gue juga nggak setuju kalau pendapat lo kayak gitu yang diperjuangkan oleh kaum kita adalah persamaan hak dalam bidang ilmu pengetahuan bukan di bidang mode Maya lu memang punya hak untuk menyukai mode buka-buka biar badan lu kelihatan tapi Bu Dina juga punya kewajiban untuk ngasih tau lu bahwa badannya udah bagus nggak perlu ditonton-tontonin sebab semua orang juga bisa lihat soalnya dia takut cowok nggak bisa lihat mon loh keindahan yang diberikan Tuhan kan lu wajib kita banggakan emang betul tapi lu mesti tahu cowok lebih senang kalau ngelihat yang sedikit-sedikit nah ini yang bikin mereka penasaran kalau udah terbuka semuanya sih mereka jadi muak kecuali kalau lu jadi penduduk irian pedalaman laki-laki di sana bakalan heran ngelihat lu pakai baju bu ini termasuk keluarga apa nanti ibu lihat dulu di buku terima kasih bu sekarang nih siapa nih yang jalan nih gue yang jalan kalau lu udah kalau lu sih curang mau lihat tontonan gratis nggak apaan cowok-cowok lagi akrobat gimana? tuh di sana yuk yuk ayo cepet lang yuk non lo mau lihat cowok-cowok akrobatnya yuk gimana? Sampai jumpa. 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 harumnya tubuh Dayang Sumbi yang melekat di daun pohon jaksi itu. Sudah pasti Tuhan tidak akan merestui cinta yang salah alamat. Hingga sangkuryan gagal memperi istri ibunya sendiri. Memang itu cuma legenda tapi cukup menarik untuk dirisapkan hikmahnya. Jadi Anda pergi ke berbagai daerah hanya untuk mencari tanaman? Ya. Karena itulah dunia saya. Sampai-sampai saya lupa bahwa usia saya saat ini hampir 40 tahun. Saudara-saudara saya tidak ada yang bisa mengerti. Termasuk orang tua saya sendiri. Karena saya melupakan kewajiban saya sebagai laki-laki normal. Yaitu kawing. kalau orang tua saya sendiri tidak bisa mengerti apalagi orang lain. Jadi saya pikir daripada saya menyiksa perempuan yang akan menjadi istri saya demi baik saya hidup seperti ini. Nah kelasannya saya sudah cukup banyak memperkenalkan diri saya. Sedang tentang Anda saya belum tahu apa-apa. Mengapa mata yang bagus mesti ditutupi? Apa Anda tidak senang dengan keindahan yang diberikan Tuhan? Setiap orang pasti punya masa lalu yang terpahit maupun yang termanis. Tapi bodoh sekali kalau kita terbenam terus dalam masa lalu. Walaupun tentu saja kita tidak boleh sama sekali merupakannya. Sebab pengalaman masa lalu justru merupakan guru terbaik buat kita. Terus? Itu cowok bilang begini Oh adindaku kau bagaikan bidadari yang baru turun dari bajai. Asik! Sekarang lo boleh ngejek dia tapi awas nanti lo jangan sampai pingsan kalau tiba-tiba pulang dari sini dia kirim undangan sama lo. Undangan apa? Mau nyunatin kakeknya. kawin sama pendaki gunung yang rambutnya keriting. Emangnya lo sangka tuh cowok matanya pilek? Tin dipanggil si Mona tuh di belakang tenda. Sorry ya gue mau bisnis dulu tanjati gue ada yang nawar nih. Jati apaan Tin? Jati luhur? Jati negara kali? Ada apa Mon? Kita jalan-jalan yuk Gue iseng nih Emangnya lo belum kenyang dinyanyiin Budina saban hari? Alah bilang aja mau beliin teks Pinter banget lo cari alasan Gue jadi tertarik Bagi-bagi dong bisikannya Lo mau ikut? Mau? Mau aja Gue sama Mona mau diskusi sama Budina kan? Boong, Ding Kita jalan-jalan Bentar ya Gue bilangin Latri dulu Aku ikut ya Tin Tapi kalau Lo ribut setan melulu Gue tinggalin lo Apa lo yakin mereka lo sini? Habis mau jalan kemana lagi Pokoknya tunggu aja deh dulu Hei Mereka datang Eh, kita pura-pura gak liat Ya Jangan cepat-cepat Nanti kita ngelakan sejak Eh Ada cowok Gue yakin Mereka mau ngikutin kita Kita sembunyi yuk Jangan, Mon Kita kan lebih asik Kalau ada yang nemenin Eh, jangan banyak komentar Aku takutin Mulai lagi Ayo Hei Gobla ngapain Jangan cepat-cepat Ah, hilang deh tuh Buruan, buruan, buruan Ayo dong Nah, ketahuan ya Momen spai-spayan Kapan mau bantuin masak lagi Saban Arya juga mau Waduh, roman-romanan lo berdua Hanjaya Kamu naksir Mona ya? Tin Kok kayak tikus ketemu kucing? Kalo gaya lo kayak gini Temen gue gak naksir sama lo Kalo jadi cowok Ketemu cewek yang ditaksir Begini Halo Mona Gue naksir deh sama lo Lo naksir gak sama gue Gitu dong Jadi cowok Jangan kayak bayam Gelaman direbus Udah gak model Lo tawa lagi Gue nyemikir Temen gue yang satu ini Memang punya kebiasaan Mikir sambil ketawa Cuma yang penting Gue mau terus terang nih Sebetulnya kita-kita ini Memang mau ngikutiin Kamu-kamu Boleh kan? Nah, gitu dong Itu baru namanya cowok Masa kini Berhubung Temen lo sama temen gue Udah main mata Sekarang gue mau tanya Siapa yang main mata sama gue? Dina Lu makin lama makin ngawur Yuk Nanti kesorean Boleh ikut metik gak bu? Bu Kita Mau ikut metik Iya Iya Gimana caranya bu? Kumaha Metik Nak Iya neng Daun yang mana yang mesti dipetik? Anul di petik Nung mana? Nunger-ngeraknya neng Eh Tuh Dia ngomong apa? Dia bilang Yang masih muda Oh Kalau dia maki-maki gue Bilangin ya Sudah sore mon Nanti dimarahin bu Dina Ayo deh Ayo pulang yuk Ntar gue dimarahin bu Dina nih Cepat Eh ditunggu Eh ditunggu Lo ngadu apalagi sama bu Dina? Siapa yang ngadu? Kalian yang salah Penanggar peraturan Loh Gue kan du permisi sama lo Iya Tapi kan minangnya cuma sebentar mon Badan lo pada gatel ya Kalau gak ngaduin temen Dasar mata-mata musuh Kamu dipanggil bu Dina mon Biar gue yang ngadepin Kecil Gak usah Tenang-tenang aja Sini Napsuin lo Din Anjua Say anjua Mon Ditunggu minum teh tuh Sama bu Dina Kalau kesendalnya juga ada mateng Eh mon Lu mesti cari alasan yang tepat Bu Dina tau lu pergi sama cowok-cowok Beres Eh Bu Dina mana? Tuh Di belakang tenda Berapa umurmu sekarang? Bulan Mei yang lalu 17 tahun bu Hmm Sudah merasa dewasa rupanya ya Pantas Sudah berani bergaul dengan laki-laki Kamu masih mentah Mona Masih belum tau Bagaimana jahatnya laki-laki Mereka memang baik Kalau ada maunya Tapi coba Kalau mereka tidak membutuhkan kita lagi Mereka akan tendang kita Tanpa perikemenusiaan Semua laki-laki berhati busuk Jahat Tidak Tidak semuanya bu Buktinya Bapak saya sangat baik Kamu tidak akan mengerti Karena kamu belum punya pengalaman apa-apa Tapi saya yakin Pasti tidak semuanya jahat bu Sebab mama saya bilang Perempuan sama laki-laki Sama saja Mereka punya kekurangan Dan juga punya kelebihan Masing-masing Suatu saat Kamu akan menghadapi Kenyataan pahit Dan mengakui Bahwa sesungguhnya Dalam kepala laki-laki Cuma ada nafsu Sebentar lagi Kita-kita Termasuk lo Udah gak ngumpul lagi Sama Bu Dina Kecuali Kalau lo masih betah Di SMA Ya barangkali aja Lo masih belum puas Ngejilatin Bu Dina Lagian gak ada untungnya Nyalakain temen sendiri Jadi lo mau ikut-ikutan Jadi perawan tua Nggak enak lah Nggak enak Tunggu Eh Lo gak tau kan Kalau bos lo udah mau kawin Bu Dina kan punya simpenan Di hutan sebelah sana Kalau lo gak percaya Lo boleh tanyain sana Bilang Si Tine Yang kasih info Let's go Si Han kan masih bocah Iya Makanya masih mentah Lihat gue aja Sembunyi-sembunyi Ah Mungkin karena banyak orang Jadi dia malu Kalau orang lagi pacaran Mana mau peduli sama orang lain Oh Jadi maunya lo Si Han dateng-dateng Buka baju Terus Idi Ini jorok Itu sih kasar namanya Yang gue mau Kemesrahan Lo keseringan baca novel picisan sih Tapi Tapi Laki-laki itu Tetapannya lembut sekali Eh Laki-laki yang mana Yang dikubuk Huh Huh Yang dikubuk Tengah Eh Terima kasih. 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 Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Demi keselamatan kita berdua. Terima kasih. 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 Tidak. Tidak! Tidak! Seluruh tubuhnya, Bu Kok tidak apa-apa, Sarah? Tolong ambilkan air panas Mau nganterin ini dari Bu Dina? Buat siapa? Ya buat kalian dong Gawat nih Han, mungkin kita mau diadili Bukan kok, emangnya Bu Dina hakim Udah ya Nggak minum dulu, Maya Lutup Makanya, kalau menilai orang, jangan dari luarnya aja Iya, gue ngerti Tapi, lu juga tau kan gimana Bu Dina selama ini Rupanya, hembusan angin cinta membuat Bu Dina berubah Yang pasti, Bu Dina nggak sejelek seperti yang lu sangka selama ini Mudah-mudahan hati Bu Dina tidak disakiti oleh laki-laki lagi Dan bisa bahagia untuk selamanya Amin Selamat hari natal, selamat hari natal, selamat hari natal, selamat hari natal, dan tahun baru Selamat hari natal, selamat hari natal, dan tahun baru Salam bagimu sekalian Selamat hari natal, selamat hari natal, selamat hari natal, selamat hari natal, dan tahun baru Selamat hari natal, selamat hari natal, selamat hari natal, dan tahun baru Selamat pagimu sekalian Selamat hari naik dan tahun Selamat pagimu sekalian Selamat pagimu sekalian Itu sih setan mudina Kan? Sebentar ya Malam ini Om Danu gagah sekali Kamu juga, persis seperti bidadari kecil Dan Budina bidadari besar Yuk Budina udah nunggu Sebentar ya Om Bu Ada tamu di luar Tamu istimewa Bu Selamat pagimu sekalian 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 Waktu tadi siang Mona datang, saya kira hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi rupanya untuk menyampaikan undangan dari Anda. Semoga malam Natal ini menggawa kebahagiaan bagi Anda. Terima kasih, Sarah. Aku pilih jauh-jauhnya. Aku pakai topik ini ya. Terima kasih. Sarah, sini. Apa? Buka dong. Buka. Buka siapa nih? Bicara ngelodot lagi. Halo. Han, kita mau kasih hadiah buat Budina. Sebentar ya. Tin, gue panggil Budina ya. Eh, kumpul, kumpul, kumpul. Eh, kumpul. Ada apaan? Bu, kawan-kawan sudah menunggu kehadiran Ibu sama Om Danung. Mari. Eh, sana, Om. Sana, sana. Awas, lu. Bikin lingkaran. Ini hadiah dari kami buat Budina dan Om Danung. Selamat, Bu. Terima kasih. Kami juga ini memberikan hadiah untuk Ibu. Selamat tahun baru. Terima kasih. Ibu hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih pada kalian semua. Ibu sendiri tidak punya hadiah apa-apa yang akan Ibu berikan pada kalian. Selamat Natal, anak-anak. Senyum Ibu adalah hadiah yang paling istimewa buat kami. Saya juga akan memberikan hadiah untuk Anda. Saya tidak memerlukannya lagi. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.